Dinas Pendidikan Kabupaten Berau hingga Senin Siang masih mengumpulkan laporan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan anak murid. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Berau Ambo Saka menegaskan peningkatan jumlah peserta didik terlihat di beberapa sekolah. Namun begitu daya tampung sekolah masih cukup. Sistem zonasi untuk memudahkan para siswa mendaftar sekolah juga masih diperlakukan. Oke Pak, saat ini kami secara global saja hampir setiap titik itu memang ada peningkatan sedikit, karena mungkin perkembangan masyarakat juga. Dan ada beberapa juga kampung itu memang mengalami peningkatan. Tetapi hingga saat ini juga daya tampung kelihatannya masih bisa teratasi apabila masyarakat kita pastu terhadap pelaksanaan PPDB itu sendiri. Misalnya ada sistem donasi, sistem prestasi, dan afirmasi itu ketika mereka sadar dengan itu insya Allah daya tampung kita masih mampu. Para orang tua dan wali murid diimbau mematuhi sistem zonasi agar tidak terjadi ketimpangan jumlah peserta didik yang menumpuk di satu sekolah. Mereka memastikan semua sekolah setara dan masing-masing sekolah memiliki keunggulan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih telah menonton!